Pukul, oke? Bagus. Masalah itu, masalah paket. Paket. Diduga iri gegara banyak antaran barang, kurir paket di Palembang dianiaya teman seprofesi. Lantaran diduga iri seorang kurir paket di Palembang, Mrio, 20 terpaksa jadi korban penganiayaan yang dilakukan rekan kerjanya sendiri. Tidak terima korban pun melaporkan kejadian ke Polrestabes, Palembang, selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Korban mengungkapkan, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika dia disindir oleh Haikal, rekannya di tempat kerja, terkait jumlah paket yang ia antarkan. Awalnya pelaku ini sering kali nyatain saya, Pak, ketika saya tanya dia malah meninju kepala saya, ujar Ryo kepada petugas. Teman-temannya datang semua, mau ikut, entah itu mau ikut sekolah atau mau ngeloyok, intinya dia datang, terus dia nonton saya, katanya saya mau ikut royok, teman dia banyak. Saya datang, kita mau ngeloyok, lalu berlain dengan yang pelaku itu, saya dipegang, saya dipegang, lihat teman-teman dia, teman saya disekin. Menurut Ryo, Haikal diduga iri karena jumlah paket yang lebih banyak diberikan kepadanya untuk diantarkan. Iri Pak mungkin karena jumlah paket saya lebih banyak, tambahnya, permasalahan semakin memanas ketika Ryo akhirnya memberikan jatah paketnya kepada Haikal untuk menghindari konflik lebih lanjut. Namun, saat mereka bertemu di lokasi pengantaran, situasi justru memburuk. Pelaku masih mengejek saya dan tiba-tiba meninju wajah saya. Saya juga ditabrak oleh temannya dengan sepeda motor, ungkap Ryo. Ryo mencoba menelpon saudaranya untuk meminta bantuan, namun upaya tersebut malah membuat saudaranya ditahan oleh rekan-rekan Haikal yang datang sebagai penolong. Saudara saya datang untuk melerai, tapi malah ditahan, tangannya dipegang dan dipelintir biar tidak mendekat, kata Ryo. Akibat serangan tersebut, Ryo mengalami luka pada bagian hidung dan benjolan di belakang kepala. Setelah kejadian itu, Ryo melaporkan insiden tersebut ke SPKT Polresta Bespalembang. Ryo berharap agar pelaku dapat ditangkap dan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya baru sempat lapor karena sibuk bekerja, tambahnya. Kepala SPKT Polresta Bespalembang, Kompol Patli, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan sedang menyelidiki kasus ini. Pelaku akan dijerat dengan pasal 352 KUHP mengenai penganiayaan, jelasnya.